Ya salam jumpa guys, kali ini saya akan memperbaiki kipas angin yang mati total Ini kipas angin merek Mas Pion Ini akan saya coba colok dulu ya Saya colok di listrik ya Setelah itu akan saya coba hidupkan Nah kita lihat ya guys Ini kipas anginnya mati total, tidak berputar Ya dia tidak berputar guys Ini akan kita coba akalin dengan cara kita akan menyambungkan kabel Seperti apa kita lihat lagi ya guys Ya guys ini kabelnya yang saya sudah ambil Saya potong aja kira-kira sepanjang 20 cm Itu akan kita coba untuk menyambungkan ya Sebelumnya kita harus cabut dulu listriknya ini Sepajang setrom Oke guys seperti ini yang saya sudah Jadi kita tidak perlu bongkar semuanya Cukup kita bongkar aja penutup mesinnya Ya seperti ini Ini merek Mas Pion ya guys Bisa kalian lihat ya Oke Nah ini dari kapasitor Kabel dari kapasitor itu ada dua macam kabel Yang warna biru sama warna orange Nah yang warna biru sudah saya potek dikit Supaya kelihatan kabelnya yang di dalam Jadi Pembungkusnya kabel itu saya kupas Begitu pula yang dari Strom dari listrik dari bawah itu kan Tadinya dibungkus ini Sama Itu kayak Pembungkus warna putih ya Itu saya robekin dikit Supaya muncul kabel-kabelnya Nah saya ambil kabel yang warna putih Nah nanti dari yang kabel tadi saya Sudah potong ini Ini akan saya sambungkan Ya akan saya sambungkan Supaya langsung ke Dari kabel biru ke kabel putih yang ini Nah ini Saya sudah sambung di kabel yang putih ya Bisa guys lihat Itu saya sudah sambung Itu akan saya sambungkan Ke yang kabel warna biru Nah seperti kita lihat ini Ini sudah tersambung ya Dari kabel warna putih Ke kabel warna biru Itu sudah saya sambungkan Nanti kita lihat apakah dia bisa berputar atau enggak Jadi seperti ini guys Tidak perlu guys Untuk buka lagi Yang namanya Dari depan Apa ini Kipasnya dibongkar semua Terus masalahnya di dinamo Nah ini saya cek Saya coba ya Untuk jalanin Saya colok ke listrik Nah Kita bisa lihat guys Berputar ya guys Itu karena Tadi sambungan kabel itu Jadi Gampang sekali guys Gak perlu pakai Panggil Tukang servis Kipas angin Yang lewat Di depan rumah kita Gak perlu lah guys Bisa kerjakan sendiri kok Gampang sekali Seperti inilah caranya Ya Ini saya sudah bungkus kabelnya Dengan solatip ya Warna hitam Solatip ini Saya kebetulan Solatip kabel khusus Gak ada Jadi saya pakai aja ini Tapi mudah-mudahan Sih gak ada apa-apa ya Karena nanti Dibungkus juga pakai Penutup mesinnya ini Nah ini Maaf ya guys Ini saya pakai Tangan kiri Karena yang tangan kanan Saya pegang kamera Jadi Agak goyang ya Karena Saya Ini saya syuting sendiri Nah kita bisa lihat Tinggal kita Baut aja Bautnya Nah Nasukin Gitu aja guys Jadi guys tinggal buka ini Copot dulu yang di atas Untuk Ke tombol Untuk Pemutarnya Untuk swingnya Ini Ini Tombol ini Nanti kita copot aja Baru Dibuka baut Nah ini sekarang Kita masukin Seperti ini guys Nah kita kencangin Sudah kita kencangin Seperti ini Sudah aman lagi Sehingga perlu Kena strom atau apa Nah kita masukin Nah Jalan ya guys Kencang juga Berputarnya Jadi Ya Kita tidak perlu Panggil tukang service Atau Akhirnya dibuang ke Apa Tukang loa Kita bisa kerjakan sendiri kok Untuk Kipas angin yang mati total Ini kita tinggal cabut Dari situ cabut Kita buka bautnya Sudah kita cari Sudah kita cari Kira itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Sudah menonton video ini ya guys Thank you Thank you Terima kasih